Akhirnya ciri khas anime ini muncul bunga cuma nampilin salah satu songnya doang Entah itu ending ataupun opening tapi episode kali ini endingnya doang yang diperlihatkan Kalo sudah begitu berarti ada yang spesial dong di animenya Subaru masih gak menuju checkpoint Gile ketemu naga dan si Rakus aja masih selama dia Lagnya masih ada nih Tapi next episode aku pesimis dia akan selamat melawan sang Rakus By the way Emilia beneran polis banget bang Keinginan seseorang selalu susah untuk diwujudkan ya Contoh Haruka setelah merasa para cewek aman mau kembali ke rumahnya di hutan eh dia kesulitan Percobaan pertama gagal dan hasilnya ialah junior nyangkut di tembok Sedangkan percobaan kedua apas karena ketemu perampok Karena perampoknya konyalah Haruka menang izi eh malah dicekat gadis penguasa blon Dari sini kita bisa simpulkan lagi keinginan itu sulit terwujud Kalau dengan adu kekuatan Ocarun dan Momo pasti kalah Maka mereka menggunakan taktik tarik ulur yaitu geljar-geljaran Damn karena banyak hal absurd Bukan tenggang yang aku rasakan meski animasi batalnya full merah hitam Meskipun gambarnya berpsikolog Yang ada malah ketawa terbakakwa Kok bisa Ocarun bayuan sama nenek turbo dengan cara mengisap opainya nenek turbo Ya itulah kelebihan anima ini yang aku suka By the way nenek turbo itu beneran modern Apa cuma roh kentayangan gadis-gadis muda yang saja yang menghilang ya Sekian dari aku sampai jumpa di video berikutnya Bye bye